Nah kita beralih ke informasi lain, ini ada informasi seputar kepolisian Polresta Barelang Batam yang menangkap ada seorang petugas pengisi uang ATM di kota Batam, Kepulauan Riau karena membobol uang di dalam ATM tidak tanggung-tanggung, yang dibobol 1,1 M, 1 miliar lebih dari beberapa ATM bank. Nah uang hasil curian itu oleh pelaku kemudian digunakan untuk beli kendaraan sampai kemudian memang yang lagi tren nih, ngikutin judi online. Nah TS ini, inisial dari pelaku ini, petugas pengisi ATM di salah satu bank BUMN di kota Batam ini akhirnya ditangkap oleh Satres Kempores Barelang Batam. Ia ditangkap setelah dilaporkan oleh tempat ia bekerja karena aksi dari pelaku TS ini bisa berjalan lancar karena pelaku ini memang tugasnya sehari-hari sebagai investigator di perusahaan pengelolaan untuk mengisi dan juga memperbaiki ATM. Nah kecurigaan pihak perusahaan ini akhirnya muncul ketika mereka sedang mengecek lagi laporan pengisian uang di enam mesin ATM yang memang sudah dilakukan oleh si pelaku ini. Nah pelapor memeriksa enam lokasi mesin ATM ini ternyata tidak sesuai nih jumlahnya, tidak balance jumlah uang yang tertera pada hasil print counter dan mendapati bahwa isi dari itu tersebut kosong. Nah TS juga telah melakukan pencurian ini secara bertahap dari beberapa mesin ATM dengan total yang ia ambil ada 1,1 atau lebih tepatnya 1 miliar 137 juta 450 ribu. Hasil periksaan polisi pelaku mengaku menggunakan uang dari hasil pencurian tersebut untuk beli motor, beli handphone dan handphonenya dipakai jadi online akhirnya ketangkap oleh polisi.